Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Teman-teman ini ada kabar yang mengejutkan Dari Partai Demokrat Kemarin Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hari Murti Yudhoyono Menyampaikan ke publik Terkait gonjang-ganjing di Partai Demokrat Agus Hari Murti Yudhoyono Atau AHI mengatakan Ada upaya untuk Mengkudeta ke pemimpinan Di Partai Demokrat Kalau hari-hari ini kita mendengar Kudeta di Myanmar Yaitu kudeta kemimpinan Seorang kepala negara diganti paksa Kali ini ada upaya kudeta Di Partai Demokrat Ini kemarin disampaikan oleh AHI Dan AHI mengatakan Ada campur tangan eksternal Terkait upaya Mengkudeta keimpinan di Partai Demokrat Dan Eksternal itu adalah Orang dekat Dari Presiden Jokowi Sehingga akhirnya Teman-teman AHI ini berkirim surat Kepada Presiden Jokowi Untuk minta klarifikasi Terkait orang dekat Yang Ini mencoba untuk Mempengaruhi di internal Partai Demokrat Dalam upaya Penggulingan Kekuasaan Atau Mengganti paksa Pemimpinan di Partai Demokrat Sampai seperti itu Teman-teman AHI berkirim surat Kepada Jokowi Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan Bacakan berita Dari Kumparan News Gonca Gancing Isu Godeta Di Demokrat Mengatakan Lingkaran Jokowi Di Turing terlibat Nah ini teman-teman Beberapa partai Yang kemarin itu Sudah pecah Misalkan Partai Pimpinan Putomo Mandala Putra Atau Tommy Suwarto Ini kemarin juga Seperti itu Pecah Dan Perpecahan itu Terjadi Karena Digelarnya KLB Kongres Luar Biasa Untuk menggantikan Tommy Suwarto Di Partai Berkarya Dan itu Kejadian teman-teman Nah kali ini Rupanya Demokrat Diterpa Isu seperti itu Ada upaya Menggulingkan Kekuasaan Dari Internal Sebenarnya itu Dari 5 orang Kemudian Ini Ada kaitannya Dengan eksternal Ada dukungan Dari eksternal Kita baca Beritanya teman-teman Ketemu Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyun Ahaye Mengejutkan publik Dengan pernyataan Yang menyebut Ada gerakan politik Untuk menggulingkan Dari pimpinan Partai Yang menyebut Gerakan tersebut Ingin mengambil Alih Demokrat Secara paksa Tentang adanya Gerakan politik Yang mengarah Pada upaya Pengambil alian Kepimpinan Di Partai Demokrat Secara paksa Yang tentunya Mengancam Kedaulatan Dan eksitensi Partai Demokrat Kata Ahaye Dalam konferensi Pes Senen 1 Februari 2021 Jadi siaran Pesnya itu Tanggal 1 kemarin 1 Februari Ini kan sudah Tanggal 2 ini ya Berarti kemarin Ini siaran Pes dari Ahaye Terkait Upaya paksa Pengambil alian Kekuasaan Dari tangannya Ini yang digulingkan Tentu adalah Kepimpinan Ahaye Di Partai Demokrat Ahaye Juga menyebut Gerakan politik Untuk mengulingkan Ahaye ini Melibatkan Pejabat Di pemerintahan Jokowi Bahkan Sejumlah menteri Diduga Sudah Memberikan Dukungan Meski demikian Ahaye Tak menyebut Siapa saja Pejabat Pemerintah Yang terlibat Menurut Kesaksian Dan testimoni Banyak pihak Yang Kami dapatkan Gerakan ini Melibatkan Pejabat Penting Pemerintahan Yang secara Fungsional Berada di dalam Lingkaran Kekuasaan Dekat Dengan Presiden Jokowi Ujarnya Lebih lanjut Gerakan ini Juga Dikatakan Sudah Mendapatkan Dukungan Dari Sejumlah Menteri Dan Pejabat Penting Di Pemerintahan Presiden Jokowi Jadi Menurut Ahaye ini Sudah Ada Dukungan Dari Pihak Kekuasaan Teman-teman Jadi Kalau Kekuasaan Itu Ikut Campur Dalam Internal Partai Demokrat Bisa Saja Ini Dikudeta Dengan Sistem Kongres Luar Biasa Seperti Kemarin Partai Berkaya Jadi Orang-orang Ini Menyatakan Dukungan Kepada Presiden Jokowi Atau Kepada Pemerintah Lalu Membentuk KLB Kemudian Ini Didaptarkan Di Kemenkumham Akhirnya Diberikan Surat Ahaye Bahkan Telah Mengirim Surat Ke Jokowi Untuk Minta Klarifikasi Soal Pejabat Di Lingkungan Pemerintahan Yang Ingin Menggulingkan Sebagai Ketum Partai Demokrat Karena Itu Tadi Pagi Saya Telah Mengirim Surat Seresmi Kepada Yang Terhormat Presiden Jokowi Untuk Mendapatkan Konfirmasi Dan Klarifikasi Dari Beliau Terkait Kebenaran Berita Yang Kami Dapatkan Ini Dugaan Keterlibatan Pejabat Pemerintahan Jokowi Kata Ahaye Didapatkan Berdasarkan Laporan Dari Para Kadernya Ia Mengungkapkan Sejumlah Kader Demokrat Melapor Karena Diajak Bergabung Dalam Gerakan Politik Untuk Menggulingkannya Sebenarnya Apa yang Disampaikan Oleh Ahaye Ini Sangat Beralasan Karena Beliau Mengatakan Seperti itu Ada Upaya Penggulingan Kekuasaannya Ini Didapat Informasi Dari Kader Karena Kader Diajak Bergabung Pada Kelompok Mereka Untuk Pengambil Alian Kekuasaan Dari Ahaye Meski Demikian Ahaye Menjamin Demokrat Bakal Mengedepankan Asas Praduga Tak Bersalah Menurut Kesaksan Dan Testimoni Banyak Pihak Yang Kami Dapatkan Gerakan Ini Melibatkan Pejabat Penting Pemerintahan Yang Secara Fungsional Berada Dalam Lingkar Kekuasaan Terdekat Presiden Jokowi Ujarnya Gerakan Ini Juga Dikatakan Sudah Mendapatkan Dukungan Dari Sejumlah Menteri Dan Pejabat Penting Di Pemerintahan Presiden Jokowi Tentunya Kami Tidak Mudah Percaya Dan Tetap Mengedepankan Asas Praduga Tak Bersalah Presumption Of Innocent Dalam Permasalahan Ini Tambah Putra Sulung Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono Jadi Itu Teman-teman Yang Disampaikan Oleh Ahaye Intinya Sebenarnya Dia Berpraduga Tak Bersalah Terhadap Orang-orang Yang Ingin Mengulingkan Kekuasaan Juga Praduga Tak Bersalah Kepada Pejabat Di Lingkaran Kekuasaan Presiden Jokowi Yang Memberikan Dukungan Untuk Penggulingan Kekuasaan Ahaye Dari Tambok Kewimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Jadi Itu Dengan Tegas Dikatakan Oleh Ahaye Dia Berpraduga Tak Bersalah Tetapi Dia Juga Ingin Klamifikasi Dari Presiden Jokowi Terkait Lingkaran Kekuasaan Yang Mencoba Kadar Demokrat Untuk Upaya Penggulingan Kekuasaan Secara Paksa Lebih Lanjut Ahaye Mengungkapkan Mulai Mengetahui Ada Gerakan Politik Ini Sejak Sebulan Yang Lalu Ahaye Dan Pengurus Demokrat Langsung Melakukan Penyelidikan Begitu Menerima Laporan Tersebut Apalagi Rupanya Gerakan Tersebut Diinisiasi Oleh Lima Orang Yang Menah Menjadi Bagian Dari Partai Demokrat Terdiri Dari Satu Kader Demokrat Aktif Satu Kader Yang Sudah 6 Tahun Tidak Aktif Satu Mantan Kader Yang Sudah 9 Tahun Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Dari Partai Karena Menjalin Hukuman Akibat Korupsi Dan Satu Mantan Kader Yang Telah Keluar Dari Partai Tiga Tahun Yang Lalu Jadi Ini Teman Teman Ada Lima Kader Partai Baik Itu Tidak Aktif Kader Aktif Maupun Kader Yang Dipecat Karena Melakukan Tindakan Korupsi Itu Sudah Dikantongi Oleh AY Nama-nama Itu Teman-teman Cuman AY Ini Tidak Menyebut Nama Siapa Yang Dimaksud Juga Termasuk Eksternal Yang Memberikan Dukungan Penggulingan Kekuasaan AY Dari Partai Demokrat Ini Juga Tidak Disebut Nama Walaupun AY Sudah Tahu Siapa-siapa Yang Dimaksud Itu AY Menyebut Pimpinan Dan Kader Demokrat Lainnya Merasa Tidak Nyaman Dengan Gerakan Tersebut Dan Menolak Ketika Dihubungi Dan Diajak Mengganti Ketum Demokrat AY Pun Menyebut Gerakan Ini Terkait Dengan Pemilu 2024 Ajakan Dan Permintaan Dukungan Untuk Mengganti Dengan Paksa Ketum Partai Demokrat Tersebut Dilakukan Baik Melalui Telepon Maupun Pertemuan Langsung Dalam Demokrat Akan Dicarikan Jalan Atau Kendaraan Yang Bersangkutan Sebagai Jalan Presiden Dalam Pemilu 2024 Mendatang Ungkap AHI Nah Ini Teman-teman Prediksi Analisis Dari AHI Ini Menyebut Bahwa Upaya Penggulingan Kekuasaan AHI Ini Adalah Upaya Mereka Sebagai Kendaraan Politik Untuk Maju Dalam Pilpres Di 2024 Ini Memang Seorang Capres Itu Idealnya Harus Punya Kendaraan Politik Karena Dengan Kendaraan Politik Ini Bisa Bergabung Dengan Partai Lain Untuk Berkoalisi Untuk Mengusung Calon Karena Untuk Mengusung Calon Presiden Sekarang Tidak Tidak Mudah Harus Punya Suara Yang Cukup Dan Suara Yang Cukup Itu Kemarin Memang Perlu Dilakukan Dengan Koalisi Seperti Yang Di 2019 Kemarin Jadi Partai-partai Berkoalisi Untuk Mengusung Calon Karena Tidak Cukup Untuk Mengusung Calon Presiden Karena Perlu Beberapa Koalisi Partai Politik Karena Itu Sangat Mungkin Seorang Calon Itu Harus Punya Kendaraan Politik Termasuk Di Dalamnya Partai Demokrat Karena Partai Demokrat Juga Partai Yang Cukup Besar Sebagai Kendaraan Politik Ini Analisis Yang Disampaikan Oleh Ahayu Dan Ini Memang Masuk Akal Meski Ahayu Tidak Menyebut Siapa Pejabat Pemerintah Yang Disebut Ingin Mengambil Alih Demokrat Sejumlah Pengurus Demokrat Memberi Sinyal Bahwa Pejabat Yang Dimaksud Adalah Seorang Jenderal Pak Sajen Partai Demokrat Jansen Sitindaun Menyebut Ex Ketum Demokrat SBY Saat Menjabat Presiden Berjasa Dalam Karir Sang Jenderal Tersebut Jadi Ini Sang Jenderal Teman Teman Yang Disebut Oleh Beberapa Kader Dari Partai Demokrat Yang Mendukung Terhadap Penggulingan Kekuasaan Ahayu Dari Kewimpinan Partai Demokrat Sementara Itu Ketua Babilu Partai Demokrat Andi Arief Menyebut Sosok Jenderal Yang Dimaksud Adalah Kepala Staf Kantor Presiden KSP Jenderal Purnawirawan Muldoko Hal Ini Disampaikan Andi Arief Melalui Akun Twitternya Jadi Andi Arief Sudah Menyebut Nama Muldoko Orang Yang Dimaksud Dalam Lingkaran Istana Dekat Dengan Presiden Jokowi Yang Berupaya Mempengaruhi Terhadap Penggulingan Kekuasaan Yang Ada Di Partai Demokrat Banyak Yang Bertanya Siapa Orang Yang Dekat Dengan Pak Jokowi Yang Mau Mengambil Alih Kewimpinan Ahayu Di Demokrat Jawabannya Saya KSP Muldoko Kenapa Karena Saat Mempersiapkan Pengambil Alian Menyatakan Dapat Restu Dari Pak Jokowi Kata Andi Arief Wow Ini Luar biasa Teman-teman Pernyataan Dari Andi Arief Cukup Jelas Bahwa Isu Penggulingan Kekuasaan Ahayu Ini Orang Dekat Dari Kekuasaan Presiden Jokowi Dan Sumber Lain Mengatakan Bahwa Orang Dekat Presiden Jokowi Sudah Mendapatkan Restu Dari Jokowi Jadi Ini Sudah Klop Karena Itu Pia Ayy Ini Berkirim Surat Kepada Jokowi Untuk Minta Klarifikasi Terkait Itu Sebagai Mereka diketahui Mordoko Di era Pemerintah SBY Pernah Menjadi Kasat Pada 20 Mei 2013 Sampai 30 Agustus 2013 Setelah Itu Ia Ditunjuk Menjadi Panglima TNI 30 Agustus 2013 Sampai 8 Juli 2015 Sementara Itu Kepala Badan Komunikasi Strategis Dwi Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra Mengatakan Pernyataan Ini Bukan Tanpa Alasan Dan Bukti Ada Sejumlah Saksi Dari Kadar Bahwa Mordoko Memang Ingin Mengambil Alih Demokrat Berdasarkan Pengakuan Kesaksian Dari BAP Sejumlah Pimpinan Tingkat Pusat Mampun Daerah Partai Demokrat Yang Kami Dapatkan Mereka Dipertemukan Langsung Dengan KSP Mordoko Yang Ingin Mengambil Alih Kepemimpinan Partai Demokrat Secara Inkonstitusional Untuk Kepentingan Pencapresan 2024 Kata Herzaki Dalam Keterangannya Ini Bukan Soal Demokrat Melawan Istana Atau Biru Melawan Merah Ini Soal Penyalahgunaan Kekuasaan Dengan Mencatut Nama Presiden Lanjut Dia Herzaki Mengatakan Sebenarnya Demokrat Ingin Terlebih Dahulu Tau Respon Presiden Jokowi Usai Ahayi Memberi surat Sebelum Mengungkapkan Identitas Muldoko Kami Mendapat Info Kalau Pak Presiden Sudah Baca Surat Dari Kami Ujar Dia Setelah Namanya Disebut Sebagai Sosok Yang Ingin Mengambil Alih Demokrat Muldoko Memberikan Jawaban Muldoko Meminta Demokrat Tidak Menyinggung Istana Bahkan Presiden Jokowi Poin Yang Pertama Jangan Dikit Istana Dalam Hal Ini Saya Mengingatkan Saya Lagi Jangan Dikit Istana Dan Jangan Ganggu Pak Jokowi Karena Beliau Dalam Hal Ini Tidak Tahu Sama Sekali Gak Tahu Apa Apa Dalam Isu Ini Kata Muldoko Kepada Wartawan Jadi Itu Urusan Saya Muldoko Ini Bukan Selaku KSP Tegas Lagi Lebih Lanjut Ia mengukapkan Selama Beberapa Waktu Belakangan Kedatangan Banyak Tamu Ia mengaku Tidak Mengerti Kontek Apa Yang Bicarakan Para Tamu Tersebut Namun Ia Tetap Menerima Mereka Dan Mendengarkan Curhat Mereka Tamu Tersebut Termasuk Dari Kader Demokrat Kotek Apa Yang Saya Juga Tidak Ngerti Tapi Dari Obrolan Itu Biasa Saya Awali Dari Pertanyaan Karena Saya Suka Pertanian Berikutnya Curhat Soal Situasi Yang Dihapi Ya Kuih Dengerin Aja Berikutnya Ya Sudah Dengerin Saja Tuturnya Muldoko Menduka Isu Kudeta Demokrat Ini Muncul Karena Foto Usai Pertemuan Ia Pun Tidak Mempermasalahkan Soal Itu Nah Itu Teman Teman Terkait Gonjang Gancing Di Partai Demokrat Mengenai Isu Penggulingan Kekuasaan Dari Kewimpinan Ahayi Akan Diganti Dengan Inkonstitusional Kata Ahayi Jadi Pengambil Alian Secara Paksa Dengan Melakukan Kudeta Kepada Kewimpinan Agus Harimurti Yudhoyono Dan Ini Melibatkan Eksternal Karena Itu Ahayi Berkirim Surat Tetapi Alasannya Sebenarnya Sebuah Partai Politik Ini Bisa Menjadi Berkembang Baik Bisa Solid Kalau Tidak Ada Campur Tangan Dari Eksternal Jadi Misalkan Ada Kader Yang Ingin Melakukan Reformasi Atau Ingin Melakukan Kudeta Pengambil Alian Ini Tergantung Dari Internal Kalau Internal Itu Solid Saya Pikir Itu Sulit Tapi Masalahnya Adalah Kalau Eksternal Ikut Campur Itu Yang Menjadi Masalah Dan Ini Bisa Jadi Kejadian Teman Teman Kalau Eksternal Ikut Campur Karena Itu Sangat Riskan Kalau Eksternal Itu Ikut Campur Dalam Partai Politik Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Silahkan Tulis Di Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh